Assalamualaikum Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sapti Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Dilancarkan rizkinya dan tetap semangat Oh iya teman-teman Mohon maaf sebelumnya ini suara saya Lagi serak Karena cuaca mungkin ya Teman-teman hari ini saya mau masak Jengkol dan sambal teri Pakai serai Dan mau lanjut Unboxing paket teripot Nah itu kemarin Belanja ikan teri Ikan terinya yang seadanya Lalu Beli serai dan jengkol Nah ini masaknya sederhana banget Tapi nanti bikin napsu makan Ini jengkolnya Dan saya mau masaknya juga Sesederhana ini Dan ini jengkolnya tadi Sudah direbus ya Pakai kopi untuk menghilangkan bau ya Jadi Ngerebusnya gak terlalu lama Nah tip Jadi tip untuk Supaya jengkol itu Baunya berkurang Jadi sebelum dimasak itu Direbus pakai kopi ya Kalau misalnya untuk Semur bisa sampai empuk Tapi kalau ini saya gak Sampai empuk banget Ngerebusnya Jadi sebentar aja Asal Baunya hilang Nah untuk bumbunya Cabai merah Campur cabai rawit Dihaluskan ya Lalu bawang merah Dan bawang putih Lalu tambahkan tomat Lanjut Sambil Bikin bumbu Jengkolnya digoreng terlebih dulu ya Gorengnya tidak usah terlalu lama Jadi sebentar aja Lanjut sambil Ngulek bumbu ya Ini bumbunya Saya ulek aja Karena Sedikit Bumbunya cuma cabai merah Cabai Tambur cabai rawit Cabai merah Atau cabai keriting Atau sesuai selera Dan kalau saya Tidak terlalu banyak cabainya Karena gak suka pedas ya Gak terlalu suka pedas Jadi ini pakai cabai merah aja Cabai rawitnya dikit Dan dihaluskan Tapi tidak terlalu halus ya Dan ditambahkan Satu buah tomat Itu bumbunya Sederhana banget Nah ini jengkolnya Sepertinya sudah matang Lalu diangkat Dan tiriskan ya Supaya minyaknya Turun Lanjut Tumis bumbu Ini tumisnya bekas goreng jengkol ya Lanjut ditumis bumbunya Sampai matang Dan baunya harum Sudah matang Lalu masukkan jengkolnya Tambahkan bumbu kaldu Dan garam sedikit ya Ini untuk bumbu kaldu Selera ya Dan jengkolnya sudah matang Lalu Lanjut Saya mau bikin teri Ini terinya Saya bagi dua aja Terinya sedikit aja ya Ini kayaknya terinya terlalu asin banget Dan di warung adanya cuma teri itu ya Ini teri apa namanya Yang jelas bukan teri medan Dan ini saya mau kasih bumbu serai Kalau di Bali ya Bumbu matah ya Eh sambal matah ya Kalau di Bali Nah ini saya mau bikin Ini Serainya tadi dikupas Diambil yang Isinya Dalamnya Yang muda-muda ya Lalu diiris Tadi padahal serainya banyak Tapi dapatnya dikit Karena yang diambilkan Dalamnya ya Lalu tambahkan cabai Cabai rawit Dan bawang Bawangnya diiris-iris Sama seperti Bikin sambal matah ya Nah ini cukup Dan Dikasih jeruk limo Lalu masukkan aja Ke mangkok Ini saya bikinnya sedikit aja Cukup buat sekali makan ya Dan ikan asinnya juga Tidak terlalu banyak Nah ini jengkolnya Dituangkan di piring dulu Sebelum lanjut Masak Teri Oke lanjut Ini terinya sudah dicuci Sudah disiram air panas ya Sebelumnya Lalu digoreng Sampai kering Dan ini Bumbunya tadi Di Aduk-aduk ya Ditekan-tekan gitu Biasanya Kalau misalnya Bikin bumbu Eh bikin sambal Mata itu Biasanya Dipakai tangan Dihaluskan ya Bukan dihaluskan Dibencek-bencek Begitu Nah ini Pakai sendok aja Lalu tambahkan Bumbu kaldu Garam Lalu disiram Dengan minyak panas Minyak yang tadi Bekas goreng asin ya Nah ini disiram aja Lalu diaduk Dan kasih jeruk limo Ini jeruk limo Yang bikin seger Bikin Seger dan enak Satu buah aja Jeruk limo Cukup ya Lalu masukkan Ikan teriknya Wah Nah ini enak banget Teman-teman Apalagi kalau teriknya Terimedan ya Ini enak banget Tapi ini juga Enak banget Teriknya Oke teman-teman Ini sudah matang Masakannya ya Lanjut Saya mau Unboxing Paket Tripot ya Ini saya kemarin Beli lagi ya Sebenarnya Sudah punya Cuma berhubung Lagi diskon Jadi saya Beli lagi Dan ini saya Unboxing Nah ini Paket Tripotnya Ini kepake banget Teman-teman Kalau untuk saya tuh Tripot Biasanya Jadi kalau misalnya Pindah tempat tuh Gak usah Tripotnya Gak usah dipindahin Kalau ada Tripot Cadangan Jadi Gak usah Mindah-mindah Kalau yang satu itu Udah disitu aja Gitu Nah tinggal Mindahin kameranya Atau kameranya pun Bisa Apa namanya Beberapa Nah ini Teman-teman Ini kokoh banget Tripotnya Ini harganya Murah Lagi diskon Soalnya Kalau lagi Gak diskon Mungkin mahal ya Kalau dulu saya beli Seperti ini Sebelum diskon Dan sekarang Ini udah diskon Ini kakar banget Ini ukurannya 140 cm Jadi Tinggi Tinggi banget Lumayan ya Dan kokoh Ini bisa dipakai Dua fungsi Ini bisa untuk Kamera Dan untuk Handphone Nah teman-teman Kalau mau beli Coba seperti ini Ini kokoh Ini kakinya Juga bagus Dan kalau saya tuh Makanya Pas kebetulan Saya lihat Di toko itu Lagi diskon Dan saya langsung beli Karena waktu tuh Beli Gak seharga itu Nah seperti ini Tinggi banget 140 cm Kalau untuk Bikin video itu Nyaman banget HPnya Nyaman Disimpen Di Ini ya Disini Kadang-kadang kan Kalau tripodnya Gak kuat tuh HP tuh Jatuh-jatuhan Terus Kalau ini Gak Ini sangat Berguna banget Teman-teman Untuk bikin video Oke teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah menonton Video saya Semoga bermanfaat Oh iya Jangan lupa Subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum